Intro Beli 1, dapet gratis 3 Intro Pemirsa Wakil Bupati Tabanan Ikomanggede Sanjaya Sampaikan rasa bangga dan terima kasih Atas semangat yang ditunjukkan warga Desa Daupeken Kecamatan Tabanan Sehingga mampu tampil mewakili Kabupaten Tabanan Dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahun 2019 Hal itu disampaikan Wakil Bupati yang akrab di Sapa Sanjaya tersebut Saat menghadiri acara persiapan dalam rangka penilaian Lomba Desa Di Desa Daupeken Kecamatan Tabanan Kegiatan dihadiri perwakilan dari DPRD Kabupaten Tabanan Kepala DPMD Kabupaten Tabanan OPD terkait di lingkungan PMK Tabanan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan Unsur Muspika, Perbekel dan Tokoh Masyarakat Setempat Tampilnya Desa Daupeken sebagai Duta Kabupaten Tabanan Dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2019 ini Setelah melalui tahapan penilaian yang dilakukan di PMK Tabanan Dengan menyisihkan 9 desa Wakil Kecamatan yang ada di Kabupaten Berdasarkan hasil tersebut, Desa Daupeken Dipercaya mewakili Kabupaten Tabanan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi tahun 2019 Wakil Bupati Ikomang Gedesan Jaya mengungkapkan Momen ini merupakan titik awal untuk terus berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang Pada saat ini diingatkan bahwa Lomba seperti ini adalah bukan tujuan akhir Melainkan sebagai sarana untuk mengingatkan kepada semua Agar selalu bangkit dan bersemangat mengatasi permasalahan Mengelola potensi yang ada untuk dapat secara maksimal Memanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ia berharap agar Lomba Desa seperti ini menjadi ajang untuk evaluasi diri Bukan hanya bagi warga desa Daupeken namun seluruh desa yang ada di Tabanan Tidak terlepas juga seluruh OPD di lingkungan PMK Tabanan Pada hakikatnya Lomba Desa merupakan penilaian atas kinerja instansi Yang tercermin dalam pembangunan di desa Ditambahkan momen saat ini adalah momen yang paling strategis Juga adalah menumbuh kembangkan semangat gotong royong bagi seluruh elemen masyarakat Sementara Kepala Dinas DPMD Provinsi Bali Anom Agustina Selaku Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi mengatakan Lomba Desa ini merupakan instrumen tahunan Dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur Atas capaian program dalam pembangunan desa Partisipasi dan kesuadayaan masyarakat dijadikan sebagai piranti Dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengakselerasi Pembangunan Nasional dan Nawacita Presiden Jokowi Dodo Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan Peningkatan motivasi dan suadaya gotong royong masyarakat Sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Humas Tabanan melaporkan